di video ini saya akan mencontohkan cara membuat invisible decrease jadi kita akan membuat saya pertama akan membuat SC dulu nah caranya ambil bagian front loop seperti ini satu dua jadi dua front loop kemudian tarik buat SC seperti biasa nah seperti ini lagi saya buat SC dulu saya ambil front loop pada bagian SC di depannya jadi satu dua 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 front loop satu dua kemudian tarik benang nah seperti ini SC biasa satu 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 kali lagi front loop satu dua front loop satu dua jadi seperti ini kemudian tarik jadi caranya seperti itu nah ini adalah perbedaan antara decrease biasa seperti ini kemudian dengan invisible decrease seperti ini nah ini ini decrease yang yang biasa nah seperti ini kemudian ini 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 adalah invisible decrease seperti itu terima kasih sampai jumpa di video sampai jumpa di video